Pemirsa petugas dan POM TNI mengawankan seorang pengemudi yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan dan menggunakan plat nomor TNI. Sang pengemudi yang mengaku sebagai banser, ternyata anggota TNI Gadungan. Dalam video rekaman yang diunggak akun TMC Polda Metro Jaya terlihat sebuah mobil berwarna hijau dengan plat TNI melaju kencang dan menyalakan lapu strobo. Pengemudi bahkan menjalankan kendalanya secara ugal-ugalan dan mendahului kendaraan lainnya dari bahu jalan. Seorang petugas dan POM Tangerang yang melihatnya langsung melakukan pengejaran dan menghentikan pengemudi tersebut ke tepi jalan untuk memintanya keluar dari kendaraannya. Pengemudi ternyata seorang warga sipil yang mengaku sebagai anggota banser dan berniat mengunjungi pacarnya. Atas aksi yang dilakukan tersebut, Komandan Batalion Nasional Banser, Alpha Isna ini membantah jika pelaku adalah anggota banser. Dari hasil pengecekan di Denpom, Tangerang, ternyata pelaku bukan saja TNI Gadungan, tapi juga banser gadungan. Karena sebenarnya ia hanyalah seorang satpam yang mengaku sebagai anggota banser saat tertangkap. Dia menggunakan nama banser, enggak tahu jalan ceritanya bagaimana nama banser dicaput untuk hal seperti itu. Nah kita sudah laporkan, sudah dicek di Denpom dan sebagainya. Hari ini sudah saya tugaskan untuk laporan ke polisian tentang penyemaran nama baik lembaga. Pengurus banser pusat akan menempuh jalur hukum untuk melaporkan pelaku ke polisi atas tuduhan penyemaran nama baik. Rani Sanjaya, INews melaporkan.